Dulu Resmi mengantongi tiket untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Bali berpasangan dengan Ketut Sudikerte Ide bagus Rai Darbawijaya Mantra bertandang ke Puri Agung Denpasar di Jalan Vetrang Kedatangan Rai Mantra untuk meminta restu sekaligus dukungan dari pengelingsir Puri Agung Denpasar Anak Agung Ngurah Okorat Madi yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD-PDIP Bali Dalam pertemuan tersebut, sesepung PDIP yang akrab di Sapa Corat ini menyampaikan Keputusannya untuk mendukung Rai Mantra sebagai calon Gubernur Bali Dikatakan dukungan tersebut bukan berarti dirinya mendukung Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, ataupun Geritra Sementara itu Rai Mantra mengaku memilih Puri Agung Denpasar sebagai tempat pertamanya meminta dukungan Karena spirit politik di Puri Agung Denpasar sangat kuat Dan banyak partai-partai politik yang lahir dari Puri tersebut Oh emang ya kita melihat dari suatu sejarah Dari pembentukan partai awal pun tahun 1955 itu disini semuanya Dalam sebelum kemerdekaan pun memang ini sebagai pusat perjuangan juga Di kejaman kemerdekaan 1945, tahun 1945 itu juga ya kebetulan saya punya paman dan beliau punya paman disini Emang sama-sama juga perjuangan dan disini juga ngeposnya Jadi ini benang merah dan untuk itu kami juga sudah menganggap beliau sebagai orang tua Dalam hal ini ya kita coba untuk melanjutkan perjuangan ini ke depan dengan mohon tuntunan dan sebagainya Tuh prinsip Jipayara Putra, Kompas Dewata